Tim Unit Tipiter Polarista Cambi mengamankan Reza pelaku penggelapan duit proyek pembangunan irigasi di daerah Batang Asai, Kabupaten Sarolangun yang mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Unit Tipiter Polarista Cambi berhasil menangkap Reza pelaku penggelapan duit proyek senilai 1,2 miliar rupiah. Tim Unit Tipiter Polarista Cambi Ipta Junaidi mengatakan setelah mendapatkan informasi dari korban, pihak nyobah hasil menangkap pelaku tersebut di Jakarta pada Jumat 17 Desember 2021 lalu. Saat juga kasus tersebut dalam pengembangan pihak kepolisian dan Reza sudah mendekam di balik ceruji besi maupun Polarista Cambi. Sementara itu korban berinisial R mengatakan awal mula kejadian itu terjadi pada tahun 2020 lalu, di mana saat itu pelaku menjanjikan proyek take over irigasi di Batang Asai, Sarolangun kepada korban. Lalu korban memberikan duit mahal senilai 100 juta rupiah agar proyek tersebut tercapai. Kemudian hari pelaku kembali meminta duit 1,2 miliar rupiah yang kemudian diserahkan korban. Namun sering berjalannya waktu proyek tersebut tak ada kabarnya, dan pelaku pun dikabarkan menghilang sehingga pelaku melakukan kasus tersebut kema Polarista Cambi. Dimas Anjaya, Cek TV Ngabari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.